Proses pendaftaran calon kepala daerah di Provinsi Jambi telah berlangsung di KPU. Calon dari petahanan maupun kepala daerah yang memastikan ikut mendaftar harus mengajukan cuti selama masa kampanye. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Seda Provinsi Jambi Rahman Hidayat mengatakan, hingga kini baru dua kepala daerah yang mengajukan cuti, yakni Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Bungo. Sedangkan kepala daerah lain yang ikut mendaftar di KPU baik untuk calon gubernur maupun Bupati, wali kota seperti Bupati Meragin dan Sarulangun Belum Mengajukan Cuti. Cuti kepala daerah ini dimulai tanggal 26 September hingga 4 Desember 2020. Dari lima daerah kabupaten kota yang melaksanakan pilkada tahun ini, hanya dua kabupaten yang akan ditunjuk penjabat bupatinya oleh penjabat Pemprov Jambi karena Bupati dan Wakil Bupatinya ikut pilkada. Kedua daerah itu adalah Tanjung Jabung Timur dan Bungo, sedangkan untuk daerah lain akan dijabat oleh Wakilnya. Mekanisme untuk menunjukkan PJ Bupati atau Wali Kota akan diajukan tiga nama pejabat pimpinan tinggi peratama dari Provinsi Jambi. Sementara itu, untuk gubernur Jambi sedang diproses untuk diajukan ke Mendagri. Untuk gubernur, nantinya pejabatnya akan ditunjuk dari Eslon I ke Mendagri atau Sekelas Direktur Jenderal. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!